Saya kembali ke yang Pak Dokter tadi, kalau jadi pemimpin, yang jadi pemimpin utama itu ada kosong-kosong. Saya khawatir, karena itu saya sudah alami, jangan sampai pemerintahan ini dianggap perusahaannya. Mungkin pernyataan saja, atau menjadi alasan logis bahwa Sadrak tidak mungkin menang dalam kontestasi Pilkara 2024 tahunin. Iya, artinya pertama begini, karakter seorang dokter itu beda sebagai orang politis. Itu beda. Di politik itu 2 tambah 2 tidak mutlak 4. Tapi kalau dokter itu 2 tambah 2 sudah harus 4, tidak bisa lagi. Itu perbedaan kecil saja, yang berpengaruh di situ kan soal istrinya. Kira-kira berapa persen kemenangan Victor Datuan Batara, John Diplomasi dalam Pilkara tahun 2024 ini? Dia, kalau dia kita prediksi itu harus di atas 60 persen. 60 persen. 60 persen. Dengan alasannya Pak? Alasannya begini. Shalom, serasudara sekalian dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan kembali bersama kami di 2 SKS. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Bapak Yohanes Tatokamba, Sekretaris Partai Gerindra DPC Tanah Toraja. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau juga adalah ketua tim pemenangan TESA pada kontestasi pilkada tahun sebelumnya. Dan kami mendengar bahwa pada kontestasi pilkada tahun 2024, Bapak Yohanes Tatokamba ini kemudian mengalihkan pilihannya kepada visi, sekalipun secara partai bahwa Partai Gerindra mengusung pasangan satria. Nah, kami mau mendengar alasan-alasan apa yang mendasari Bapak akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan visi dalam kontestasi pilkada 2024 di Tanah Toraja. Silakan, Pak. Jadikan yang pertama begini. Kedua-duanya itu sudah pernah jadi wakil bupati. Ya. Ya, tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, betul. Karena saya itu melihat rekam jejak seseorang untuk mau memilih. Karena saya lihat di dokter ini punya pengetahuan khusus soal di kedokteran. Ya, tetapi kalau masuk di rana politik dan pemerintahan itu tidak cukup kalau hanya kita mempunyai hanya soal kedokteran. Karena itu kita belajar selama ini. Nah, yang Pak Victor ini, kenapa saya ke Pak Victor? Karena saya lihat orangnya tegas. Betul. Walaupun ada segelintir orang katakanlah tidak anu ya. Tapi itulah karakter dia. Karena dia kan seorang mantan polisi. Sehingga turaja ini perlu dipimpin oleh orang yang tegas. Karena saya khawatirkan kalau saya kembali ke yang Pak Dokter tadi. Saya khawatirkan itu kalau jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin utama itu ada kosong-kosong. Itu kalau sekarang itu ada kosong-satu, kosong-dua. Kalau ini kosong-satu, kosong-kosong. Ada lagi kosong-kosong. Saya khawatir, karena itu saya sudah alami. Jangan sampai pemerintahan ini dianggap perusahaannya. Sehingga saya nanya saja, saya maunya saja. Mau kasih pindah orang, mau geser-geser orang. Itu yang saya lihat. Dan dia tidak mampu untuk itu. Karena saya ambil contoh. Saya tidak punya salah, tidak punya apa-apa. Kalau tiba-tiba katanya saya tidak sekretaris. Tapi sampai sekarang tidak ada sekali itu. Kemudian, saya kan sudah berbuat yang terbaik buat dia. Pertama saya kasih pasang sama Theo. Kan menang. Menang, ya betul. Kemudian yang kedua, saya tahu hari masuk di Gerindra. Karena itu hari belum ada aturan yang 7,5%. Jadi, kita berusaha 6 kursi. Ya. Sampai anak saya saya korbankan. Untuk masukkan mantan sekda. Tetapi dia juga diganti. Akhirnya, saya bilang, anak saya biar di nomor 6. Yang penting, satu dapil, satu kursi. Supaya jangan kita capek nanti cari partai untuk mengusung dokter. Tapi di ujung itu, pekerjaan kita dianggap tidak ada. Padahal selama ini kan saya yang kerja itu. Dia hanya datang-tandatangan. Karena dia sibuk di pemerintahan. Tapi okelah, saya tidak banyak cerita soal itu. Yang kita mau banyak cerita ini soal, bagaimana Toraja ke depan. Nah, ini Toraja. Kalau kita tidak bangun dengan baik, itu bisa-bisa kita masuk di tahun Emas 2045 itu. Dengan nadanya stunting kemarin yang dibawa urutan keberapa itu. Itu sebenarnya. Kan ini generasi ini persiapan untuk tahun Emas 2045. 45 betul sekali. Coba bayangkan itu, umur-umur yang 10 tahun sekarang. Umurnya nanti dari 2045 itu. Tapi stunting? Tapi karena ini stunting, oh ya, tidak tahu loh. Orangnya nanti bagaimana. Jadi itu. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh itu. Ini Toraja ini sudah pernah dipimpin oleh ada tentara, ada sipil, ada dari kampus. Sama juga dengan gubernur. Makasihnya saya sampaikan sama Pak Dhani Pemantri itu hari. Saya bilang, Pak, kalau misalnya terpilih, tolong kembalikan sama seperti waktu gubernur amat lama. Masih memikirkan orang Toraja. Sampai sekarang tinggal satu orang Toraja yang kebetulan sekarang pejabat sementara di Toraja Tata. Jadi artinya Bapak mau mengatakan bahwa andaikan Bapak Sadraq yang terpilih, itu tidak akan begitu kompeten dalam memimpin Toraja ini dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Dan juga ada kekhawatiran Bapak bahwa bisa jadi dalam kepemirtaan beliau nanti ada istilahnya kosong-kosong. Bisa dijelaskan lebih jauh tentang itu, Pak? Artinya kan pengelaman dari partai saja. Untuk memimpin satu partai itu tidaklah sama dengan memimpin satu perusahaan. Karena di dalam partai itu banyak karakter, banyak macam-macam yang kita hadapi. Kita bukan kepala, tetapi dia kan ketua. Kalau kepala itu memerintah, kalau ketua itu harus diputuskan di rapat, bukan seenaknya. Nah itu antara lain itu. Kemudian timnya yang kemarin itu tidak pernah diberdayakan. Sehingga ya saya tidak tahu ada banyak teman-teman yang keluar. Di seluruh larinya ke kosong-dua? Larinya ke kosong-dua, karena ini kan hanya dua pasangan. Seandainya tiga, ya kita tidak tahu. Tapi ini karena dua, tapi ini sangat membutuhkan suara yang banyak. Karena satu, lapan, 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 lapan itu, kalau memilih semua itu, berarti ya harus agar seratus atau anu. Kalau memilih semua. Tapi pemilu kemarin yang memilih itu hanya satu, tiga, delapan. Sehingga lima puluh, lima puluh tujuh, lima puluh tujuh, lima puluh, tiga puluh. Jadi itu, kalau nanti misalnya itu, itu terjadi, satu empat puluh lah yang memilih. Jadi paling tidak dokter sadar kalau dia bisa pertahankan lima puluh tujuh kemarin, dia harus masih cari sekitar dua puluh, tiga puluh suara. Sedangkan Victor itu kalau dihitung secara matematika, sudah di atas angin. Suaranya Aljun, suaranya yang tiga lima puluh satu kemarin, tambah suaranya Niko. Jadi secara matematis, bahwa untuk kontestasi Pilkada Tanah Toraja 2024 ini, tidak ada alasan bagi Bapak, visi akan kalah. Ya, kalau kita hitung itu, kan ini baru dihitung di atas kertas saja, dia sudah menang. Ya, ya. Intinya nanti, ini masyarakat karena kita sudah terpengaruh dari utara, tinggal sentuhan. Sentuhan buat masyarakat. Dia tidak tuntut banyak, tapi perlu disentuh. Betul. Nah, itu yang... Nah, kita mengandaikan ini, Pak. Bahwa dalam kontestasi ini, ternyata sadraklah yang menang. Apa kira-kira Bapak siap dengan segala konsekuensi dari partai? Termasuk misalnya, Bapak kemudian diganti menjadi sekretaris DPC Partai Gerindra di Tanah Toraja. Apa Bapak sudah pertimbangkan itu secara matang-matang? Oh, siap. Ini kan saya sudah siap. Karena begini, saya masuk partai itu hanya karena untuk dia. Ya. Saya kan sudah mau berhenti, mau berpoliti, tetapi begitu muncul lagi, masuk lagi. Saya kan sudah ya barangkali sudah capek juga urus. Tapi kalau pas lagi masuk, tidak ada itu capeknya. Cuma ya, kita tidak tahu. Kita sudah kasih wakil bupati, kita sudah dapatkan nanam kursi, wah di mana lagi saya tidak kerja. Ya, ya. Kalau soal siap mau tidak dipakai, nanti undah. Banyak yang tahu, Ari. Ya, betul. Persoalannya saya, ini kan ya kita, karena umur juga. Tapi kalau tawarannya bagus, kita mau untuk mengimbangi nanti. Tapi saya kira, kalau dia tidak naik, tidak pakai Gerindra lagi. Ya. Kita dikasih Gerindra itu. Tapi kan banyak kemudian masyarakat yang berpikir begini, Pak. Bahwa Bapak Yohanes ini kemudian menjatuhkan pilihan sama visi di tahun 2024 ini. Karena sesungguhnya ada banyak, atau ada rasa kekecewaan, rasa kecewa terhadap sadrak. Apa betul demikian? Atau saya rata-rata karena memang ada pertimbangan-pertimbangan politik dalam menatap bagaimana Turaja ke depannya. Jadi soal kecewa itu di dalam politik itu sudah biasa. Tetapi saya berbicara soal bagaimana Turaja ini untuk memasuki tahun 2045. Kemudian yang kedua, Sulawesi Selatan termasuk Turaja penyangga IKN. Apa yang dia bisa bikin? Sekarang ini para wisata. Para wisata itu yang bisa bersentuhan langsung di masyarakat. Katakan kalau dia di situ ada objeknya. Ya kan orang situ juga menikmati apa yang dia bisa jual dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya usulkan kemarin pada Pak Adani Pemanto. Kalau dia gubernur, itu jauh lebih efektif kalau misalnya bikin kereta gantung. Semua gunung ini kita bisa manfaatkan dari Makhalis sampai Rantepo. Tinggal itu dikembangkan. Dan itu biayanya sedikit dibanding bikin jalan tol. Jangankan jalan tol, jalan yang butas-butas saja. Itu jauh lebih besar itu jalan. Dibanding kalau jembatan gantung. Jadi artinya Bapak mau mengatakan bahwa hanya visi ini atau Victor Datuan Batara dan John Diplomasi ini yang kemudian bisa searah pemikirannya nanti dengan Dani Pemanto. Andaikan juga Dani Pemanto yang terpilih dalam Pilbuk Sulawesi Selatan. Kira-kira begitu Pak. Ya makanya saya pilih jadi relawan karena tidak terikat sama partai. Waktu datang Pemanto saya bilang tidak usah angkat nomor satu Pak. Itu biasanya ke saya nanti. Karena nomor satu tetapi kalau kita bahasa untuk orang kampung. Itu kalau di daerah itu. Kalau Sulawesi Selatan itu tingkat satu. Jadi kamu pilih nomor satu. Kalau di daerah Kabupaten itu tingkat dua. Ya pilih nomor dua. Oh salah itu kalau kamu pilihnya. Kan begitu. Kira-kira harapan terbesar apa yang Bapak mau sampaikan kepada pasangan Victor Datuan Batara dengan John Diplomasi kalau kemudian di tahun 2024 ini diberikan anugerah oleh Tuhan memimpin Tanah Toraja lima tahun ke depan. Harapan terbesar apa yang Bapak mau sampaikan kepada beliau? Pertama begini. Kalau Tuhan berkenan Victor Datuan sama John Diplomasi ini pertama struktur infrastruktur jalan. Yang saya lihat itu dari dulu. Waktu saya masih DPR. Kita kasih simbuang itu tidak usah kasih anu. Tidak usah kasih proyek. Belikan saja Eksa. Kita belikan Eksa satu. Terus kita silakan bikin jalan sendiri. Dengan biaya anu kita masih kasih itu biaya operasionalnya. Tapi sampai saat ini itu jalan tidak sampai selesai. Waktu saya ke simbuang saya bilang ini kalau sampai di MAPE ini kalau untuk mau bagus itu 200 miliar. Nah APBD Tanah Toraja itu hanya 1,2 sekian triliun. Itu sekitar 800 miliar itu itu gaji PKW dan sebagainya. Jadi lebih efektif kalau pengadaan alat berat untuk standby mengerjakan jalan ke simbuang apa? Itu dulu dan sudah terlaksana. Sekarang ini memang harus diarahkan untuk lebih cepatnya itu kita arahkan ini jalan ini jalan apa? Jalan provinsi apa nasional? Kalau jalan provinsi kita arahkan ke provinsi supaya itu dananya keluar. Jadi statusnya dulu harus diperjelas? Status harus jelas. Kalau mau cepat kalau ada yang jalan nasional ke bawah itu yang mau sampai di Pindrang nanti itu itu kan sudah jalan waktunya ikut dulu. Saya sudah pernah kesana hanya saya tidak tahu sudah tempus tidak. Jadi infrastruktur kemudian para wisata itu harus. Dan sebagai Tanah Toraja saya hanya sarankan dan kalau perlu bagaimana kita mengharapkan pemuda untuk berolahra kalau lapangan tidak ada. Saya sarankan dulu saya sudah siapkan ada-ada lahan pasar kasih pindah dengan otomatis itu pasar di dalam jadi lapangan untuk tempat tupacar dan lain sebagainya tempat anak-anak. Kemudian pasar kita pindahkan di dekat PU dekat workshop di bawah. Jadi intinya perlu ada perhatian khusus juga untuk kaum milenial khususnya pengadaan fasilitas seperti olahraga dan sebagainya. Baik Pak. Kemudian kalau Bapak bisa mengasumsikan atau memproyeksikan kira-kira berapa persen kemenangan Victor Datuan Batara cahun diplomasi dalam pilkada tahun 2024 ini. Dia kalau dia kita prediksi itu harus di atas 60 persen. 60 persen. 60 persen. Kalau 50 persen enggak? Masih tanda tanya itu. Dengan alasannya Pak? Alasannya begini. Itu tadi yang saya hitung matematika saja. Suara pada ada tiga ada tiga pasangan di dalam yang berkumpul di satu di Victor John. Nah itu suara suara jelas. Suaranya Bapak Niko Berinkanai John diplomasi dengan Bapak Victor sendiri. Dan ditambah para elit-elit politik lainnya di Tanah Teraja yang lebih banyak memang berpihak pada Victor dan Victor dan John. Sebagai bagian dari tim pemenangan Victor Datuan Batara John diplomasi dalam kontestasi 2024 ini apa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mencapai angka 60 65 persen sekian tadi yang disebutkan. Jadi begini. Jadi ini kan jelas sudah 6 dapil kalau dari pemilihan BPR kemarin. Nah ini kan sudah mempersingkat waktunya untuk satu dapil kumpulkan satu orang. Ya. Atau kalau dia tidak mampu itu karena waktunya ini kampanye sangat singkat hanya satu bulan lebih itu bagi tiga saja. Bahkan saya kemarin ngomong bagian empat. Yang bagian barat kasih paniko. Yang mungkin Gandasil itu satu tempat. Ya. Kalau makale fokus di sini bisa masuk makale utara dan rantai tayu dari atas. Terus sangatlah ada pilihanam karena itu daerah itu daerah yang gampang-gampang susah dapat kemasan. Jadi dibutuhkan konsentrasi dan strategi khusus ya untuk menangani dapilisangan lain. Harus. Karena karakter orang di dalam itu ya kita tahu lah orang-orang karena ada satu daerah itu saya sejak dari DPR itu tidak pernah dan biasa selalu berubah-berubah itu angka. Tapi apakah dengan hadirnya Bapak Dharma Lele Padang bisa meningkatkan keyakinan kita bahwa dapil sangal lain bisa ditangani dan dimenangkan? Kemarin itu Pak Dharma itu kita arahkan ke Makali Utara dan saya bilang saya akan ke Makali Utara karena di sana basisnya dokter sadrak sampai kita masuk di situ. Nah sebenarnya kalau ini tim jalan betul tidak susah sih tidak susah karena hanya dua partai ini golkan dengan demokrat kalau dia jalankan semua itu calon DPR yang kemarin termasuk yang sudah DPR itu tidak tidak susah kami relawan ini tinggal mengarahkan eh kalau di sini kosong di sini tidak ada yang daftar tinggal begitu karena saya tidak mau berge ada gesekan diantara tim-tim yang lain jadi kami hanya mengarahkan oke sebagai penutup Pak mungkin pernyataan saja atau alasan hal apa yang memungkinkan atau menjadi alasan logis bahwa sadrak tidak mungkin menang dalam kontestasi pilkara 2024 tahunin satu satu artinya pertama begini karakter seorang dokter itu beda sebagai orang politis itu beda di politik itu 2 tambah 2 tidak mutlak 4 tapi kalau dokter itu 2 tambah 2 sudah harus 4 tidak bisa lagi itu perbedaan kecil saja dan itu akan membawa ke karakter orang karena dokter ini tidak bisa bohong-bohong kalau dia suntik kita itu satu kemudian yang kedua saya kan sudah sama-sama di partai jadi sudah tahu betul sudah tahu persis cuma tidak usah saya sampaikan karena saya sudah kenapa saya keluar dari situ karena saya sudah lihat tidak tidak bakalan jadi disitu yang berpengaruh disitu kan soal istrinya kalau dokternya itu memang orang baik bilang orang baik tapi di politik itu tidak gimana kalau mau jadi orang baik Tuhan Yesus saja pernah marah apalagi kalau di politik mana ada orang orang baik-baik disitu jadi dibutuhkan kemampuan tapi sekaligus juga keberanian keberanian dan ketegasan dan ketegasan oke baik Pak sebagai penutup adakah pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat untuk memilih visi dalam kontestasi 2021 jadi harapan kita ke masyarakat mari kita pilih figur jadi kita tidak melihat partai apa figurnya yang kita lihat seperti Pak Victor dengan Pak John Diplomasi menurut saya itu yang terbaik untuk sementara ini untuk ke depan kita tidak tahu tapi sementara ini dia yang terbaik menurut saya jadi saya harapkan kepada masyarakat kepada kita semua yang mau melihat Toraja di manage itu bagus mari kita pilih Victor John dan untuk gubernur saya minta supaya Toraja itu eksis kita pilih Dhani Pemantuan supaya orang Toraja itu punya eksis untuk karena ini sudah hampir hilang ini Toraja ini dari empat suku ini empat sudah hampir tinggal tiga suku Toraja mudah-mudahan orang Toraja pembawa kemanangan buat padani amin 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 kira itu yang kita dan khususnya bupat yang akan datang supaya diperhatikan juga itu anak-anak milenial karena saya hidup dan pelaku itu di Orde Baru di Reformasi dan era milenial supaya itu kalau itu diperhatikan saya kira untuk ke depan itu kita tidak susah jadi pemimpin cari pemimpin pemimpin nanti tidak perlu kita ekspor barang adu dari luar seperti ini pengalaman sudah berapa kali pemilihan kita kan tidak pernah ambil orang lain beda dengan Toraja harus datang orang Papua orang Toraja tapi sudah di luar sudah kumpul-kumpul uang baru datang kalau kita di sini masih cuma sudah mulai ketagihan juga jadi saya bilang ya untuk terakhir itu Pak Victor sama Pak John itu perlu ada sentuhan ke masyarakat supaya enak jalannya nanti saya kira demikian terima kasih oke baik saudara-saudara sekalian demikianlah bincang-bincang kami di 2 SKS bersama dengan Bapak Yohanes dan kiranya ini boleh membuka wawasan kita untuk lebih konsisten memilih pasangan Victor John dalam kontestasi Pilkada Tanah Toraja tahun 2024 mohon maaf untuk segala kekurangan kami untuk diri wassalamu'an